Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan yang baik jadi selamat datang kembali di Andy Christon channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market dari Bitcoin hari ini kita berada di tanggal 30 Mei 2024 teman-teman hari ini hari Kamis ya ada beberapa release data yang akan kita dapetin yang pertama ada member FOMC akan akan speech ya yaitu Bostik kemudian ada data soal employment rate unemployment rate dari Uni Eropa lalu Euro group meeting continuing jobless claim dari Amerika Serikat nah ini ada data soal core PCI prices selaku cek ini bukan data terkait dengan inflasi sepenuhnya namun ini merupakan sebuah data kombinasi antara harga dan juga inflasi yang tentunya dapat mempengaruhi pergerakan dari market jadi data core PCI inflation yang murni inflation itu akan kita dapetin di perdagangan besok tanggal 31 ya akan ada beberapa data penting dari Eropa dan juga Amerika Serikat terkait dengan inflasi selain itu ada data soal GDP gross domestic product ya teman-teman dari Amerika Serikat production jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah data yang sangat penting untuk mengukur seperti apa perekonomian dari Amerika Serikat dilihat dari forecastnya kemungkinan GDP mereka akan mengalami penurunan yang berarti indikasi bahwa perekonomian sedang mengalami perlambatan atau penurunan ya sekarang adalah zamannya stagflasi teman-teman dimana inflasi masih tinggi namun perekonomian stagnan ya kemudian juga akan ada data soal good rate balance dari Amerika Serikat inisial jobless claim dan juga pending home sales hari ini akan ada banyak data yang sangat penting yang bisa mempengaruhi USD jadi kita akan lihat seperti apa rilis data di perdagangan hari ini yang bisa mempengaruhi market kemudian dari berita di market crypto mulai tanggal 27 Mei kemarin ada pergerakan adres ya transfer dari Bitcoin teman-teman sekitar 138 ribu Bitcoin atau senilai 9,4 million itu mengalami transfer atau terjadi transfer teman-teman ini merupakan sebuah data yang menunjukkan bahwa exchange mongog reserve itu mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan dari reserve-nya atau cadangan dana yang mereka punya especially ya Bitcoin teman-teman karena memang mongog ini kan sudah collab sudah bangkrut yang dulunya pernah menjadi exchange terbesar tapi sekarang udah gak ada lagi ya teman-teman dan mereka itu mengurangi jumlah aset yang mereka punya di jualkan maksudnya itu untuk guna membayar para kreditur yang memang sudah lama sekali menunggu teman-teman isu terkait dengan mongog ini sudah rame banget dari 2021 kemarin sampai sekarang belum kelar masa distribusinya gitu jadi ada perubahan dan ini menimbulkan kepanikan ternyata untuk market ya jadi market panik karena ada pergerakan yang sangat besar dari Bitcoin sehingga merespon ya koreksi terjadi kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin holding of BTC investment ya ini dari beberapa manager investasi ya atau perusahaan-perusahaan besar teman-teman itu justru mengalami tingkat akumulasi bulan Mei telah melihat arus bersih yang solid sekitar 32 ribuan dan Bitcoin dan ini mengimbangi arus keluar yang terjadi pada bulan April kemarin jadi itu ya data cukup mix and match teman-teman kalau kita perhatikan beberapa data menunjukkan wheels bergerak khususnya dari mongog tapi dari beberapa yang lain kalau kita melihat dari investor institusi itu sudah masuk cukup besar di bulan Mei ini jadi ya negatif dan positif selanjutnya juga ada berita terkait dengan SEI Network teman-teman dikabarkan bakalan meluncurkan SEI Volume 2 yang kompatibel dengan ethereum virtual machine ini merupakan sebuah upgrade ya lanjutan upgrade dari SEI yang akan menjadi Super Saiyan ini mirip kayak Goku apa namanya Dragon Ball teman-teman filmnya Dragon Ball jadi ada upgrade dari SEI Network kemudian merger ini yang nunggu-nunggu nih kapan berita dari Singlarity Net Ocean Protocol dan Fetch AI akan selesai sebenarnya ini masih dalam tahap teman-teman dan dikabarkan merger akan komplit di 13 Juni 2024 wah ini prosesnya lumayan cepat dan menghitung beberapa minggu saja sekitar 2 minggu lagi berita terkait dengan merger AC ini bakalan komplit ya tapi kita masih akan menunggu nih seperti apa respon dari market terkait dengan proyek-proyek AI apakah ini bakalan bisa menjadi narasi yang bagus kemudian berita datang dari Mastercard dikabarkan akan launching untuk P2P Crypto Network ini merupakan sebuah solusi pembelian aset kripto dari salah satu perusahaan credit card yaitu Mastercard teman-teman ini tentunya bisa beroperasi di beberapa user kaya di Eropa dan juga Amerika Latin nah sementara di beberapa negara Amerika Serikat masih belum mendukung ini disebabkan karena Europe itu sudah punya peraturan kripto yang cukup mapan ya sehingga untuk hal-hal seperti ini tentunya Europe lebih mendukung daripada dari Amerika lalu berita yang lain datang dari Riot salah satu miners teman-teman dikabarkan itu berinvestasi ya di berinvestasi di banyak sekali aset-aset khususnya yang berhubungan sama mining equipment teman-teman nah ini kabar terbarunya mereka mengambil Bitfarm sebagai platform Riot mengejar pengambilihan Bitfarm penambang Bitcoin saingan jadi ini adalah akuisisi yang dilakukan oleh oleh Riot ya sebagai salah satu perusahaan miner terbesar yang melakukan pembelian perusahaan miner lainnya teman-teman ini akan memperbesar aset yang dimiliki oleh perusahaan Riot ya jadi akuisisi ini tentu saja bisa menjadi narasi yang bagus untuk market selain itu juga datang dari Paypal Paypal itu baru saja meluncurkan stablecoin USD mereka yang namanya PYUSD yang bergerak di jaringan Solana ini tentunya akan memudahkan untuk adopsi crypto yang lebih besar khususnya dari salah satu solusi pembayaran Paypal ya dengan mengajak Solana yang punya transaksi yang cepat nah ini bakalan menjadi kombinasi yang bagus untuk Paypal selain itu juga datang dari ethereum name service atau ENS dikabarkan akan melakukan upgrade volume kedua ini adalah solusi yang ditawarkan oleh ENS supaya bisa compatible dengan project-project layer kedua yang running di ethereum jadi ini akan menjadi sebuah berita bagus juga untuk ethereum karena akan ada beberapa solusi-solusi yang tentunya mereka support khususnya dalam penamaan oke itu dari ENS berita yang lain ini datang dari politik ya politik khususnya dari election Amerika Serikat ini survei dilakukan oleh Grayscale terkait dengan menjelang pemilu ternyata fokus dari para kandidat itu semakin terpolarisasi semakin terpecah teman-teman antara yang pro crypto dan counter atau kontra terhadap crypto ya sekarang sudah mulai terbelah nih dimana para investor yang pro crypto itu akan lebih banyak mendukung politikan siapa saja yang mau mendukung crypto juga karena itu mendukung banget teman-teman kalau calon presiden dari Amerika Serikat yang bakalan terpilih pro crypto tentu saja kebijakan-kebijakannya kemudian juga apa namanya regulasi terkait dengan crypto di Amerika Serikat akan semakin diperjelas oke sangat-sangat menarik ya bagaimana pemilu nanti teman-teman dan sekarang dari beberapa perusahaan sudah mulai memberikan bantuan jatah preman kepada para kandidat kepada partai yang memang diusung oleh mereka teman-teman Ripple dikabarkan sudah menggelontorkan dana 25 juta kepada political yang pro terhadap crypto jadi Ripple bersama dengan perusahaan-perusahaan lainnya ini sudah mendonasikan ya teman-teman memberikan kontribusi untuk pemilu yang akan datang kalau kita lihat dari berita ini Ripple mengumumkan kontribusinya sebanyak 25 juta kepada Komite Aksi Politik Super Federal atau PAC versik untuk mendukung kandidat pro-crypto selama pemilu Amerika Serikat tahun 2024 donasi tersebut merupakan tambahan dari kontribusi 25 juta US dollar yang diberikan Ripple kepada versik tahun lalu oh Ripple ternyata sudah invest sudah apa namanya sudah memberikan bantuan juga di tahun lalu di sini tercatat ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan bantuan teman-teman untuk politikan yang akan bertarung ya ini ada beberapa perusahaan ada Circle ada Ripple Coinbase dan juga Ark Invest itu lalu ada berita datang dari Open AI Sam Altman dikabarkan itu mendapatkan diskusi atau melakukan diskusi dengan Argentina Sam Altman dari Open AI dan juga Presiden Argentina Javier Milley itu mendiskusikan investasi di WorldCoin wow ada apa nih kenapa WorldCoin begitu menarik untuk Argentina padahal kalau kita lihat dari kontroversinya kan banyak sekali yang menentang ya jadi upaya tim untuk memenangkan hati para pemimpin dunia mencapai tahap baru pada hari Rabu karena pendukung dari Sam Altman dan juga Alt Bellina bertemu dengan Presiden Argentina Javier Milley untuk membahas investasi di negara Amerika Selatan selama pertemuan tersebut membahas kemajuan kecerdasan buatan atau AI yang berpotensi dan juga potensi aset investasi untuk di negara Argentina jadi mereka ketemu dan tentu saja ini bisa menjadi sebuah informasi yang sangat penting untuk kenaikan harga dari WorldCoin atau WLD itu teman-teman kemudian dari berita yang lain kemarin ada CTK atau Sentu mengalami lonjakan yang sangat signifikan bahkan kenaikan yang terjadi itu sampai 100% dalam beberapa menit saja teman-teman ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dan mungkin ini merupakan sebuah indikasi cyber security issue itu bakalan dimainkan dalam beberapa bulan ke depan jadi bisa banget teman-teman pantau ini sudah mulai ada ledakan volume yang terjadi tapi jangan FOMO teman-teman bisa cari level-level yang cukup murah untuk masuk ke token-token tersebut mumpung sudah mulai ada indikasi kenaikan biasanya coin-coin kayak Sentu dan juga cyber security yang lain itu punya market cap yang tidak terlalu besar jadi sangat berpeluang melawan arus even kalau Bitcoin mengalami penurunan oke dari pergerakan market crypto perdagangan kemarin dominan turun ya kemarin indeks dollar mengalami kenaikan setengah persen XAU kemudian S&P 500 kemarin turun ya termasuk juga Bitcoin dan kawan-kawan BTC dominance di perdagangan kemarin mengalami peningkatan sedikit teman-teman dan altcoin merah lagi merah berdarah hanya beberapa aja yang positif kayak WLD terus THON anti badai ya THON ini kemudian juga ada CTK yang kemarin sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan untuk Bitcoin saat ini tetap ya kita masih dalam proses koreksi disebabkan karena Bitcoin sendiri bergerak dalam sebuah triangle kita udah wanti-wanti level 70 ribuan ini merupakan sebuah level resistance yang kemungkinan bila gagal ditembus ya bila Bitcoin gagal naik ke 72 ya kemungkinan kita masih akan ambil nafas turun dulu untuk koreksi teman-teman beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan adalah di kisaran level 65 ribuan kemudian level 65 ribuan ini merupakan level yang cukup menarik sebagai strong support untuk market let's say kalau dia breakdown andai kata nih dia turun sampai ke 61 ribuan something maka proses penurunan masih bisa berlanjut teman-teman tapi kalau di level tersebut bisa dipertahankan maka tentu saja kita akan melihat pergerakan arah yang menguat lagi untuk Bitcoin itu Ethereum juga udah mulai mengalami sedikit koreksi dan beberapa crypto yang lain ya Calestia yang kemarin sempat naik juga udah turun 7% oke Bitcoin di time frame yang lebih kecil kelihatan penurunan smart money terjadi lagi pada Bitcoin ya meskipun kita cukup bullish terhadap Bitcoin di video kemarin kita sudah wanti-wanti ingat histobar dari weekly time frame Bitcoin ini masih dalam proses koreksi masih dalam histobar merah jadi potensial koreksi masih sangat-sangat berpeluang terjadi namun teman-teman selalu bisa manfaatkan proses koreksi ini untuk ambil barang mumpung sekarang ini masih dalam periode konsolidasi atau akumulasi teman-teman jadi ya itu sih meskipun penurunan terjadi pada Bitcoin namun selama teman-teman memang berniat untuk invest ya di market crypto ataupun Bitcoin ya itu masih terbilang hal yang cukup wajar karena memang kita membutuhkan beberapa fase akumulasi yang cukup before kita melihat kenaikan harga yang signifikan menjelang pivotnya bank sentral apalagi Eropa kemarin udah bicarain tuh pengen pengen nurunin suku bunga di bulan Juni karena inflasi di Eropa ternyata lebih cepat turun ya jadi ini udah mulai ancang-ancang sebenernya kemudian pemilu isu pemilu semakin panas teman-teman ini juga bisa menjadi salah satu ajang pembuktian nih untuk pemimpin saat ini yang sedang berkuasa ataupun partai oposisi gitu jadi masih akan sangat-sangat sengit pertarungan dan konflik Timur Tengah juga masih tetap berlanjut ya dan ini bisa menjadi salah satu berita juga yang bisa mempengaruhi market jadi itu kita tunggu gimana closing timeframe monthly teman-teman dalam beberapa hari ke depan dan akan-akan sangat menarik untuk market sih kalau kita lihat sih kita ongoing untuk create satu candle ijo semoga aja bulan Mei ini kita masih bisa positif oke gitu aja buat pembahasan kali ini semoga videonya bisa bermanfaat ya teman-teman bila mana ada pertanyaan lain buat dibahas teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini kita juga punya komunitas diskusi di telegram buat teman-teman yang mau join linknya ada di kolom deskripsi itu aja akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati